Intro Keinginan kuat masyarakat kampung suaran kecamatan Sambalium untuk mewujudkan berdirinya musola akhirnya terwujud dengan hasil yang memuaskan. Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun, bangunan musola dapat terselesaikan dengan baik dan semua itu tidak lepas dari semangat gotong royong dan swadaya masyarakat setempat. Setelah bangunan musola rampung, masyarakat bersepakat memberi nama musola al-Mu'min dan dirismikan langsung oleh Kepala Kampung Suaran, derajat gafar pada Jumat 26 Januari 2018 dengan dihadiri oleh warga setempat dan tamu undangan lainnya termasuk Kepala Kampung Gurimbang, Madri Pani. Dalam peresmian tersebut, Kepala Kampung Suaran, Rajat Gafar mengatakan dirinya sangat mendukung dan menghormati perjuangan panitia pembangunan musola maupun masyarakat kampungnya. Lantaran, dana pembangunan hanya berasal dari swadaya masyarakat, dana adeka, dan para donatur, tanpa sama sekali mencari dana dengan cara turun ke jalan. Selain itu, ia juga berharap setelah berdirinya musola tersebut dapat tercipta lingkungan yang islami. Ini adalah antusiasnya warga pembangunan masyarakat ibadah supaya generasi-generasi kedepannya bisa menjadi generasi-generasi yang beriman, bertakwa, generasi yang religius. Untuk kedepannya, ya mudah-mudahan dengan berdirinya seorang ini. Sementara Ketua Peguyuban Kerukunan Keluarga Margo Mulyo Eko Ismail mengatakan, realisasinya pembangunan musola atas swadaya masyarakat membuktikan jika budaya gotong royong untuk memupuk kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih utuh terjaga di kampung suaran. Diharapkan, budaya gotong royong ini dapat menjadi motivasi bagi generasi mendata. Harapannya, kedepannya, musola ini bisa menjadi motivasi untuk generasi kita kedepan dalam pemberdayaan terutama di bidang pendidikan akhlak itu selaras dengan pembangunan manusia. Harapannya generasi kita, terutama kampung suaran, kedepannya lebih unggul, mampu bersaing, mandiri, dalam kapasitas pendidikan formal maupun di bidang agama. Salah satu denatur pembangunan musola Kepala Kampung Berimbang Madri Pani yang didaulat hadir dalam peresmian musola tersebut mengatakan dirinya sangat mendukung pembangunan fasilitas kegiatan masyarakat di bidang keagamaan. Apalagi, semangat kebersamaan dan persatuan masyarakat begitu tingginya, sehingga terwujud pembangunan musola ini. Hal ini lanjut Madri menandakan gerakan perubahan yang diusung bupati dan wakil bupati dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat Kampung Suaran. Pasalnya, tanpa kekuatan gotong royon dan kekompakan masyarakat, maka mustahil perubahan yang baik akan terwujud. Saya sangat bangga dengan masyarakat Kampung Suaran. Begitu luar biasa suadayanya, totalitas, loyalitasnya terhadap pembangunan tempat di badan seperti ini. Adanya perubahan, bukan semata-mata harus menuntut dari kebijakan pembangunan daerah. Seharusnya gerakan perubahan itu dilakukan oleh masyarakat. Dengan kekuatan gotong royong, kebersamaan, dan kekompakan di dalam suatu masyarakat, maka terjadilah suatu perubahan yang luar biasa. Pemerintah daerah melalui wakil bupati cukup bijak, sehingganya memberikan suatu aturan di dalam penggunaan daerah mereka, termasuk sumbangan kepada masjid, gereja, bantuan guru-guru TPA, guru-guru PAU, dan lain-lainnya. Maksudnya, bagaimana bisa memanfaatkan dana ini sebuah sumbangan mungkin, sehingganya bisa bermanfaat dan tempat sesara. Terima kasih telah menonton!